Intro Dibanggil pelatih Sintayong Belatimnas Indonesia Terence Kuhiri Siang bekerja keras Namun sebelum kita bahas Tolong subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan Berita-berita terbaru Pemain saya Borneo FC Terence Kuhiri Bertekat untuk merebut Kepercayaan pelatih Timnas Indonesia Sintayong Agar mendapat kesempatan Main di FIFA Matchday Terence Kuhiri menjadi Salah satu nama dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti Pemusatan latihan Timnas Indonesia Januari ini Pemain berusia 25 tahun itu Bertekat untuk merebut Kepercayaan Sintayong Agar bisa mencatatkan Mencatatkan debutnya bersama Skuat Garuda Jurukan Timnas Indonesia Yang pasti Saya akan bekerja keras Pada pemusatan latihan nanti Agar bisa mendapat tempat Di uji coba internasional Kata Terence Dari laman resmi Pornel FC Keputusan Sintayong Memanggil sang pemain Untuk menghadapi FIFA Matchday ini Juga mendapatkan Samputan positif Dari Pornel FC Manager Pornel FC Dan Ridowri Menyebut bahwa Berjulu tim Pesut etam Merasa bangga Dengan masuknya Nama Terence Skuat Garuda Menurutnya Hal ini Memuktikan bahwa Mantan pemain Pornel FC Memiliki kualitas Yang mungkuni Untuk memperkuat Timnas Indonesia Artinya Permainan Terence Dianggap Sangat layak Untuk level Internasional Meski pertandingan Nanti hanya Sipap SD Kata Dan Rid Meskipun demikian Hal ini jelas Memuktikan bahwa Pornel FC Memiliki kualitas Ia menembakkan Sebelum nama Terence Ini muncul Pornel FC Lainnya Sudah pernah mendapat Kesempatan serubat Untuk berlatih Bersama pelatih Sintayong Marco Sani Menjadi salah satu nama Yang dibawa oleh Sintayong Untuk menghadapi Piala FF 2020 Kini Terence Mendapatkan Kesempatan Untuk merasakan Sintayong Kata Dan Rid Hal ini juga Menjadi kebanggaan Baginya Sebagai seorang Pemain super bola Yang mendapat Kepercayaan Untuk pembela negara Kata dia lagi Gimana menurut kalian Kepercayaan 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 Kepercayaan